Pernah, ini Pak, gue speak dekat Bandung ya, Jawa Barat. Ada pembangunan Belganya di situ. Nah, pertanyaan saya pada waktu itu ya. Karena kita dari Gambit ke Bandung itu, masuk kota nih, kalau tidak salah stasiun Kiara Condong ya. Itu 3 jam lah Pak. 3 jam yang terlebih dikit. Nah, sedangkan yang akan dibangun ini kereta api cepat itu di luar Bandung, pada larang. Nah, artinya dari pada larang masih ada ada sekian waktu lagi. Kalau itu sejam, pada larang Bandung sejam lagi, 2 jam juga. Nah, pertanyaan saya pada waktu bisa nggak gitu? Dengan rel ganda sudah dengan teknologi juga kemajuan teknologi, yang 3 jam kita ini dari Gambit ke Yara Condong bisa jadi 2 jam nggak? Dijauw pada waktu itu, bisa. Nah, kalau bisa 2 jam, ngapain buat yang sejam gitu? Nah, ini harusnya ada evaluasi lah. Kalau dari 8 jam jadi sejam gitu, bagus Pak. Kalau dari 2 jam jadi sejam, ngapain gitu ya? Nah, ini ada saya menyampaikan ini mungkin lebih efektif kita reta api cepat ini yang berjahulukan Jakarta-Surabaya justru. Daripada Jakarta-Baduk, ada mana, ada tol, cukup. Nanti ada tol lagi, Pak. Tol Bocimi itu dari Terserah Caringin ya? Nanti puncak ke Cianjur. Mungkin sampai juga kepada Larang. Artinya ada pilihan. Tol Jagorawi sampai ke Bandung juga. Tol Cikampai ke Bandung juga. Ada kereta api. Ada 2 itu. Saya khawatir begini, Pak. Begitu ada pilihan nanti jadi ini ya. Kereta api cepat jadi. Terus yang lama juga jalan. Yang ini tentu kan investasinya besar. Tentu tiketiknya mahal. Nah orang kira, daripada sejam, ya 2 jam aja lah. Karena ini lebih murah. Nah jangan sampai terjadi seperti itu, Pak. Namun ini juga dalam rapat-rapat ini kan dievaluasi lah. Apa yang harus dilakukan yang terbaik lah. Karena ini sudah, barangnya sudah jadi. Setengah jadi, gitu. Ya patut untuk diteruskan. itu kan. Tapi, itu yang jadi pertanyaan kita. Nah kemudian, mungkin kalau LRT, MRT ya. Ini punya DKI gitu ya. Nah ini, ini. Ini menarik, Pak. Ini juga, hati-hati juga, Pak. MRT dan LRT. Kalau saya, pendapat saya, MRT yang didulukan. Kita besoknya mana? Kita lihat di Singapura. Luar biasa. Headway-nya 3 menit ya. 3 menit datang gitu. Sudah nyambungnya. Tokyo. Jutaan orang nih. Semua bergerak di bawah tanah. Jutaan itu. Nah, kita mengharapkan Jakarta seperti itu. Pak. Nah, tapi kalau ada pilihan MRT, MRT kan bisa di atas juga, Pak. Ya. Singapura kan ada underground, ada juga yang di atas. Kenapa tidak pilih MRT dulu? Nah ini, Ya, mungkin lebih baik. Pengalaman kami ini ya, saya melihat langsung di Palembang, Pak. Dari pemilihan saya, RRT itu. hampir nggak terpakai itu, Pak. Cuma nanti minggu aja. Terus, Sabtu itu isat. Mudah-mudahan sekarang ada terobotan dan Menteri Perhubungan, adanya angkot, new angkot, kemudian ada transmisi jaya gitu ya, feedernya. itu RRT-nya bisa dioptimalkan, makanya. Anak sekolah bayar 25 ribu, kasih 25 ribu per bulan, itu murah. Saya nyalakan ASN juga, suasana juga, yang di airport juga, harus jadi contoh. Ini dari perhubungan kan. Semua yang bekerja di situ kan ada hubungannya dengan Kementerian Perhubungan di Bandara. Semuanya harus naik dulu, Pak. Baru itu terpakai dengan optimal. LRT kita itu. Nah, kemudian untuk KAI, Pak. KAI ini saya kira yang diangkutkan logistik penumpang. Ini saya bicara Sumatera Saatan, Pak. Pak ngangkut 45 ribu saton batu bara. Saya kira keuntungan dari situ, Pak. Lebih banyak kereta api. Jadi yang kereta api penumpang rugi bisa ditutupin itu. Tetapi yang saya lihat lambat sekali pembangunan rel ganda dari Tanju Henim ada ya Tanju Henim Muara Henim Muara Henim ke ini. Pertama mulai keitarahan, Pak. Kalau kepalanya memang sudah kan. Dan bisa mengakut lebih banyak. Kalau itu dipercepat, ada percepat, mungkin bukan 40 juta ton. Bisa 90 juta ton. Setahun. nilai itu, Pak. Kalau 45 juta ton. Kali 2 juta 90 triliun itu. Batu bara itu. Berarti keuntungan PT KAI bisa didapat lebih besar dari sana. Nah, pertanyaan saya tadi ada masalah, Pak. Lintasan semidang. Dari dirjen tadi kan Pak paranya. Banyak, Pak. Di sana. Kenapa Anda ada kerjasama PT KAI tidak muter dulu duitnya. Uang itu kan ke Kementerian BPN terus Kementerian Keuangan kan. Baru dibagikan lagi ke Kementerian Perhubungan. Apakah Anda bisa memungkinkan baik melalui apa-apa skemnya termasuk CSR Corporate Social Responsibility bisa membangun itu. lintasan semidang. Ikut membangun itu PT KAI. Nah, jadi kita tanya dulu, Pak. Waktu RDP yang lalu. Cuma satu, satu, dua, setahun. Kapan selesainya lintasan semidang ini? Padahal itu krusialnya di situ. Yang berbahaya di situ. Mungkin melalui dirjen berkata-kata ya Menteri Perhubungan bisa mendorong ini, Pak. Jadi uangnya tidak muter-muter dulu, Pak. Penugasan langsung PT KAI bisa membangun lintasan semidang. Jika mungkin. Saya kira bisa, Pak. Melalui dirjen seharga, ya setahun lima misalnya puluh. Beres juga, gitu. Kan untung KAI. Untungnya juga di Sumatera Selatan. Angkutan Watu Barah. Nah, terakhir, Pak. Saya justru kagum dengan ini. Komiter, nih. Tadi saya KCI ini kereta cepat. Upaya komiter, Pak. Sudah melakukan hampir 1 juta penumpang. Ini keberhasilan, gitu. Cuma sayangnya kita, apa, keretanya itu 30 tahun ke atas. Ada yang 50 tahun. Udah punya cucu, Pak. 50 tahun, 60 tahun itu artinya dengan kondisi seperti ini, Pak. Mari sama-sama kita pikirkan. Ini hebat, Pak. Juta penumpang bisa diakun, nanti. Target 1 juta. Kalau itu terjadi, Pak. Berkurang kemencetan kita, gitu. Di Jabodetabek, gitu. Nah, ini yang harus jadi perhatian. Kita dorong agar KCI ini punya gerbong-gerbong penumpang yang baru, gitu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Ini KCI KCI kereta api cepat Jakarta-Bandung. Bagusnya digunakan.